Raffi Ahmad sebut Nagita Slavino sopir baru saat menyetir Ross Roch Panto Dikutip dari Tribun Batam.id Raffi Ahmad kembali posting fotonya menggunakan mobil Ross Roch Panto Namun kali ini foto Raffi Ahmad dengan Ross Roch Panto tidak sendiri atau bersama Rudy Salim Raffi Ahmad unggah foto bersama seorang wanita di dalam mobil Ross Roch Panto Terlihat dalam foto yang diunggah ayah Rafatar dan Rayanza, wanita di sampingnya yang menyetir Ross Roch Panto Raffi Ahmad sebut wanita yang di sampingnya itu adalah sopir baru Terunggap sopir baru Raffi Ahmad adalah istrinya sendiri Nagita Slavino Diketahui Raffi Ahmad telah membeli Ross Roch Panto seharga Rp21 miliar Beli mobil seharga Rp21 miliar Sosok Raffi Ahmad sempat ramai dibicarakan Tak lama beli mobil, Raffi Ahmad mendatangkan bintang legenda sepak bola yaitu Ronaldinho Raffi Ahmad langsung menggunakan Ross Roch Panto untuk menjemput legenda asal Brazil itu Foto Nagita Slavino membawa mobil Ross Roch Panto langsung jadi sorotan warganet Nagita memang diketahui baru mendapatkan hadiah mobil mewah buatan Inggris dari Raffi Ahmad Unggahan ayah dua anak ini pun ramai di komentari warganet Bahkan Luna Maya ikut membubuhkan like sebagai responnya Banyak yang menyoroti penampilan wanita yang akrab di sapa gigi itu terlihat cantik Sebelumnya Raffi Ahmad baru membeli sebuah mobil pabrikan Inggris yang bernilai fantastis Tak tanggung-tanggung, harga mobil tersebut berada di kisaran Rp20 miliar Bahkan Raffi pun rela Inggris selama lima bulan demi memberikan istri tercintanya mobil mewah tersebut Kabar tersebut pun disampaikan oleh teman bisnis Raffi Ahmad Rudy Salim Saat memberikan kejutan mobil Ross Roch Pantum pada hari Minggu 19 Juni 2022 Rudy pun menuturkan jika dirinya bukan memberikan cuma-cuma ke Raffi Namun dirinya hanya sebagai perantara pembelian mobil mewah tersebut Usut punya usut, Cairman Ras Nusantara FC ini memang sejak lama mengidam-idamkan mobil mewah tersebut Bahkan ia harus menunggu cukup lama karena stopnya terbatas Dan pada hari Minggu 19 Juni 2022 kemarin Di Pristek Sorum, Pluit Rudy Salim membawa mobil yang sudah lama dinantikan oleh Raffi Lebih lanjut, Raffi menjelaskan jika mobil tersebut sejatinya ingin dijadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Nagita beberapa waktu lalu Namun ia tak bisa memberikan tepat waktu sekalipun sudah memesannya sejak akhir tahun 2021 lalu Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia